Halo bosku, selamat datang di channel ERA MOBILE Jadi disini kita bakal meng-compare 2 produk Dari yang sebelah kanan ini ada OPPO A76 Yang disebelah kiri ini ada Samsung Galaxy A23 Jadi untuk di handphone range 3 jutaan kita bakal bandingkan 2 produk ini ya Oke, yang pertama-tama jangan lupa subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya ya Oke, kita langsung membahas ke pembahasannya Yang pertama kita bakal membahas dari segi fisik yang bisa kita lihat dari sini Kalau untuk OPPO A76 ada kayak finishing matte gitu Dan belakangnya kayak bahan kayak plastik gitu lah Kurang lebih sama juga kayak di Samsung Kalau untuk di OPPO A76 dia ada memiliki 2 warna Yaitu glowing black dan glowing blue Dan kebetulan yang kita pegang ini glowing black Dan untuk di A23 ada 3 macam warna Yaitu awesome black, awesome blue, sama awesome peach Jadi mungkin kalau untuk kontur warna disini ada 2 macam warna Kalau disini ada 3 macam warna Kalau untuk dari segi harga Kalau untuk di OPPO A76 dia memiliki harga 3,399 atau 3,4 juta Dengan RAM 6 plus 5 dengan ROM 128 GB Sedangkan di Samsung Galaxy A23 Dia memiliki harga 3,499 atau 3,5 juta Dengan RAM 6 plus 6 dengan ROM 128 GB Jadi kalau 2 handphone ini dia sudah support RAM Plus juga tentunya Jadi untuk multitasking mungkin bakal lebih kenceng juga Mungkin dari segi instrumennya kita bakal cek Nah kalau di instrumen di sebelah kanan handphone ini Kalau untuk di OPPO A76 dia ada set fingerprint gitu Dan terus disini agak sedikit melengkung untuk di bezelnya Kalau di Samsung A23 ada sirik jari juga Disini ada tombol volume Dan mungkin kalau disini agak lebih tidak melengkung ya Mungkin agak sedikit tumpul gitu loh Kalau ini agak sedikit melengkung untuk di A76 Kalau untuk di atasnya Kalau untuk di Samsung Galaxy A23 disini ada pemancar sinyal Di OPPO sama juga OPPO A76 ada pemancar sinyal juga Oke langsung ke sebelah kiri Kalau untuk sebelah kiri disini di OPPO A76 ada SIM tray Ada peletakan kartu Dan di bawahnya ada tombol volume Sedangkan untuk di Samsung Galaxy A23 disini ada cuman peletakan kartu aja SIM tray nya Dan untuk di bawah Kalau untuk di Samsung Galaxy A23 ini Dia ada jack 35mm, ada mikrofon, ada USB Type-C dan disini ada speaker Sedangkan di OPPO A76 sama juga sih Dia ada jack 35mm, ada mikrofon, ada USB Type-C sama speaker juga Jadi kalau untuk dari segi instrumen dari apa aja sih yang ada di device ini Kurang lebih hampir sama semua sih Nggak ada perbedaan, nggak ada yang signifikan yang menonjol banget Palingan kalau untuk di kamera depan Letak kamera depan nih Kalau untuk di OPPO A76 dengan ciri khasnya Dia selalu meletakkan kamera di sudut layar Jadi kayak pancol kamera di sudut layar gitu Jadi dia agak memiliki tampilan clean dan LCD-nya di belakang kameranya gitu Kayak gini Dan sedangkan kalau di Samsung Galaxy A23 Dia masih menggunakan V-Infinity Display Jadi layarnya masih V Belum menggantung kayak pancol dari kameranya OPPO gitu Oke Kalau dari segi desain belakang mungkin sangat-sangat jauh berbeda Kalau di OPPO mungkin dia lebih warna-warna finishing doff Warna glowing blacknya Terus disini ada kayak tonjolan kamera Ini kayak Reno7Z Cuman ini langsung kayak bingkeng gitu Bedanya kalau sama Reno7Z Mungkin dia agak lebih nonjol di segi dua kameranya ini Kalau untuk di A23 ini desainnya kayak di A52 generasi sebelumnya Jadi kurang lebih hampir sama untuk dari segi desain belakang kameranya ini Kayak di A52, A72 Jadi sama dituangkan di A23 ini Jadi kurang lebih cuman beda finishingnya Kalau disini finishingnya udah kayak glossy-glossy gitu Jadi bukan matte kayak di A52 gitu Oke dari segi ketebalan Kalau untuk di OPPO A76 ini dia memiliki ketebalan 8,4mm Dengan berat 189 gram Sedangkan di Samsung Galaxy A23 ini Dia memiliki ketebalan 8,4mm Dan berat 195 gram Jadi kalau untuk berat di Samsung Lebih sedikit berat 6 gram gitu lah kurang lebih ya Kalau ini 185 Kalau ini 186 Kalau ini Eh maaf 189 Kalau ini 195 Jadi beda 6 gram gitu kurang lebih Oke Kalau dari segi ukuran layar Kalau di Samsung Galaxy A23 ini Dia sudah menggunakan PLS LCD Dengan besar layar 6,6 inch Dengan refresh rate 90Hz Dan resolusi layar 1080x2408 pixel Dengan proteksi layar Corning Gorilla Glass Dan untuk di OPPO A76 Dia memiliki ukuran layar 6,56 inch Dengan IPS LCD screen Dengan refresh rate 90Hz Dengan keterangan 600 nits Dengan resolusi layar 720x1612 pixel Dan kalau ini belum Corning Gorilla Glass Jadi kalau mungkin dari segi yang suka layarnya agak sedikit kecil Bisa mengambil di A76 juga Kalau di sini 6,6 inch Kalau di sini 6,56 inch Oke dari segi baterai Kalau di OPPO A76 ini Dia memiliki kapasitas baterai 5000 mAh Dengan pengecasan 33W Fast Charging VOOC Type-C Super VOOC Jadi kalau memang di OPPO ini kan pasti terkenalnya dari segi pengecasannya ya Sedangkan kalau untuk di Samsung Galaxy A23 Dia memiliki kapasitas baterai 5000 mAh Dengan support fast charging 25W Jadi mungkin di sini bakal lebih kenceng untuk dari segi pengecasannya ya Cuman sama-sama udah Type-C juga Kalau untuk dari segi USB-nya Oke selanjutnya kita bakal ngebahas soal kamera Dan untuk di Samsung Galaxy A23 Dia memiliki 4 kamera di sebelah sini Oke biar kita perdetail dulu Di sini ada 4 kamera Dan ada fungsi masing-masing tentunya Di sini ada main kameranya 50MP wide Ada 5MP ultrawide Ada 2MP makro Dan 2MP depth atau bokeh Dan di bawahnya ada flash Dan untuk dari segi kamera depan Dia memiliki resolusi 8MP dengan wide lens Jadi memang cukup keren juga Ini kita bakal ngebahasin ini dulu Baru kita melakukan percobaan Kalau di sini untuk Oppo A76 Dia memiliki 2 kamera Dan di sini ada lensa Dan di sini di bawah ada sensor sih kayaknya Enggak Ya ada sensor kayaknya Di bawah flashnya Kalau untuk di kamera utamanya Dia di 13MP wide Dan kalau untuk kamera di bawah ini Ada 2MP bokeh atau depth Dan untuk di kamera depannya Dia memiliki resolusi 8MP wide Jadi kalau untuk sekarang Rata-rata untuk kamera depannya Sudah pada wide semua Jadi memang untuk pengambilan selfie Mungkin bakal jadi Sudur agak lebar sih gitu Oke kita bakal cek untuk kamera belakangnya Oke Nah Palingan kayak gini Kalau ini resolusinya 50MP 50MP Kalau ini 13MP Oke di sini Samsung ada ultrawatnya juga Ini layarnya Jadi kalau perbedaan layar Mungkin gak terlalu jauh ya Kameranya sama-sama jadinya juga Cuman kalau untuk dari segi angka Penilainnya Kalau ini 50MP Kalau ini 13MP Dan untuk di card slotnya ini Kalau untuk 2 handphone ini sudah 3 slot semua Jadi udah bisa 2 kartu sama 1 memory Cuman kalau di A23 Dia udah support NFC Kalau di A76 mungkin belum Kalau untuk NFC nya Oke Oke Terakhir kali kita bakal Membahas Chipset atau prosesor Dari handphone ini tersebut Kalau untuk dari segi chipset Mungkin kalau 2 handphone ini Kurang lebih sama Dan sangat-sangat sama ya Karena dari fabrikasinya sama Dan dari segi penggunaannya pun sama Untuk di Galaxy A23 Dan Oppo A76 ini Dia sudah menggunakan Snapdragon 680 Dengan fabrikasi 6nm Dan mungkin pembedanya Kalau di Oppo A76 Dia menggunakan Android 11 Dengan ColorOS 11.1 Kalau untuk di Samsung Galaxy A23 ini Dia memiliki Android 12 Dengan One UI 4.1 Mungkin dari sistem Androidnya yang beda Cuman kalau dari segi mesin Dia sama-sama penggunaan Snapdragon 680 Jadi kayak gitu Mungkin dari Konklusinya Dari kesimpulannya Kalau kita dari Ngambil soal Besar layar Mungkin bisa rekomen ke Samsung Kalau pas digenggam Mungkin bisa ngambil Dari seri A76 Oppo ini Karena Gak terlalu besar juga Dan agak sedikit tipis Dan pastinya Lebih ringan sedikit Dibandingkan Galaxy A23 Terus Kalau yang suka Perjalanan yang sering Pembayaran-pembayaran Bisa ngambil NFC Bisa ngambil di A23 Kalau disini Belum support juga Kalau untuk di kamera Bisa ngambil di A23 Cuman kalau untuk Pengecasan Mungkin pengecasan Lebih cepat Bisa ngambil di Oppo sih Cuman kalau untuk Dari Snapdragon Kurang lebih Hampir sama Kalau dari segi chipset Karena sama-sama Menggunakan Snapdragon 680 Dengan fabrikasi 6 nanometer Kalau yang suka Agak Sering keluar Kayak Outdoor-outdoor gitu Mungkin layarnya Takut kegores Ada Corning Gorilla Glass Kalau di Oppo ini Dia Dari keterangan layarnya 600 nits Jadi memang cukup terang juga Gitu Oke Sekian dari Compare 2 produk ini Apabila ada tambahan Atau kekurangan Bisa tambahkan di komen aja Jangan lupa subscribe Dan nyalakan lonceng Sekian Terima kasih Terima kasih